Bapak ini suka makan permen guys Saat ketahuan anak ceweknya Dia selalu laporin ke ibunya agar si bapak diomelin Beruntung bapak ini pintar banget guys Sehingga saat si ibu datang yang dia lihat si bapak ini lagi makan semangka Lalu si ibu pun pergi dan bapak ini akhirnya tidak ketahuan Lama-kelamaan karena si anak suka laporin dia ke ibu Akhirnya dia pun mengajak makan permen bersama Saat lagi pada mau makan, eh menurut si adik dong dan mau laporin ke ibu juga Tapi mereka pakai cara yang sama agar mereka tidak ketahuan seperti sebelumnya Wah kompak banget ya guys bapak dan anak ini BTW siapa nih yang suka makan permen? Coba komen Saat cewek ini lagi sholat, di belakangnya ada sesosok aneh yang ikutan sholat Jadi awalnya cewek ini mau sholat seperti biasa Tapi saat itu dia merasakan hal yang aneh Ada yang mengetuk pintu tapi saat dibuka tidak ada orang sama sekali Dia pun berpikir positif dan ingin melanjutkan sholatnya Tapi saat dia sholat, ternyata muncul sosok menyeramkan yang ikut sholat dengan dia Cewek ini benar-benar takut tapi dia tetap fokus sholat sampai selesai guys Saat dia tengok ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa Dia pun lega karena cuma perasaannya doang Dia pun keluar mengetuk pintu kamar temannya Tapi gak ada jawaban sama sekali Karena merasa takut, dia pun menelpon temannya Dan ternyata semua temannya itu sudah pulang karena sedang libur kan Dia pun semakin takut karena dia asrama itu sendirian Saat berbalik arah, eh dia pun malah ketemu dong sama sosok itu Ih serem banget ya BTW kalian pernah gani ngalamin hal-hal yang aneh? Coba cerita di komentar ya Saat wanita ini mengedit fotonya sampai akhirnya asli ganyangka banget Jadi wanita gendut ini selfie di toilet tempat kerjanya Karena fotonya terlihat gendut, dia pun ingin mengedit fotonya agar terlihat kurus Tapi saat baru mengiruskan satu pipi, eh dia malah dipanggil temannya Dan akhirnya dia pun keluar tuh Saat itu dia diejak temannya karena pipinya dia sebelah besar dan sebelah kecil Saat lihat di kaca, bener aja dong pipinya jadi besar sebelah Lalu dia pun mencoba edit lagi fotonya Dan ternyata pipinya jadi tirus lagi dong Dia pun akhirnya mengedit lagi dirinya agar terlihat lebih cantik dan juga tirus Karena belum puas, dia mengedit badannya bahkan sampai semua anggota badannya guys Dia pengen jadi cewek cantik seperti perempuan yang ada di poster Kemudian datang tukang bersih-bersih dan mengetuk pintunya Tapi saat dibuka ternyata gak ada orang Cuma terdapat handphone dan poster yang banyak kayak gini Ternyata handphone itu terkutuk Dan jika dipakai berlebihan akan memberikan azab kepada orang tersebut Anak cowok ini berteman dengan astronot kecil sampai akhirnya Jadi suatu hari dia sedang membuat roket-roketan untuk astronot itu terbang Tapi saat titik-titik roket itu mau diterbangkan Eh dia malah gagal dong Anak ini sampai ditertawakan oleh teman-temannya Beruntung dia mempunyai seorang ibu yang selalu nyemangatin dan memberi dukungan Dan ternyata astronot kecil ini hanyalah imajinasi anak itu Agar selalu semangat meraih cita-citanya Yaitu menjadi astronot hebat suatu hari nanti guys Berkat usaha dan bantuan ibunya Akhirnya anak ini berhasil menerbangkan roket buatannya Dan saat dia sudah dewasa Cita-citanya pun terkabul guys Menjadi astronot hebat yang bisa pergi ke bulan Si ibu sangat bangga kepada anaknya itu Karena akhirnya impiannya dapat terwujudkan Wah seneng banget ya guys Btw cita-cita kalian apa nih? Coba komen Bocil culun ini selalu dibully oleh teman sekelasnya Sampai akhirnya Jadi bocil ini anak baru di sekolah tersebut Saat baru masuk dia sudah dibully Dan ternyata dia juga duduk di sebelah anak yang membulinya Saat duduk dia pun ditoyor tuh Parah banget ya Bukan cuma di dalam kelas Di luar kelas dia juga selalu dibully tuh Kasian banget ya Meskipun begitu Beruntung dia mempunyai orang tua Yang sangat menyayanginya Sampai suatu hari Anak yang biasa membulinya itu Tidak masuk kelas guys Ternyata dia kecelakaan Dan masuk ke rumah sakit Tapi genyaka banget guys Bocil culun ini malah jengukin dia Dan memberinya hadiah Padahal anak itu sudah jahat guys Tapi setelah itu Dia tidak dibully lagi Dan mereka pun akhirnya menjadi teman yang baik Sekarang coba komen Nama teman baik kalian Siapa guys? Tulis di komentar Anak ini sedang mencari celengan babi Kesayangannya guys Ternyata celengan babi itu Tidak sengaja terbuang Ketempat sampah Namun pada saat itu Celengan babi tersebut Diambil oleh tiga bocil nakal Dan berebut Hingga jatuh dan pecah gitu Beruntung ada pria baik Yang memperbaiki celengan tersebut Sampai hidup kembali Bahkan dia memasukkannya Dan memasukkan koin juga guys Tapi suatu hari Saat dia membawa celengan babi main keluar Dia pun menemukan kertas pencarian Celengan babi tersebut Sampai akhirnya Dia pun mengantarkannya Ke alamat pemiliknya Saat itu juga Celengan babi itu Langsung melompat Dan menghampiri majikannya Orang tua anak itu Akhirnya berterima kasih Kepada pria ini Dan sampai akhirnya Anak cewek itu Bisa bersama lagi Dengan celengan babi Kesayangannya Wah seneng banget ya guys Bayi ini terbangun Dan menangis sangat keras guys Kemudian Si suami pun Menelpon sang istri Yang sedang belanja Untuk bertanya Cara mengatasinya Sang istri Akhirnya menyarankan Untuk memperlihatkan kartun Kesukaan anak mereka Tapi bayi tersebut Masih saja terus menangis Bahkan saat dihubungi video call Anak mereka masih Terus saja menangis guys Sang istri Terus berusaha Menghibur anaknya Walaupun lewat handphone Seperti ini Tapi lagi-lagi Anaknya itu Masih terus menangis juga Sampai akhirnya Sang suami pun Menggendong anaknya Dengan rasa kasih sayang Dan seketika itu Bayi tersebut Berhenti menangis Dan terdiam Sang istri pun Merasa terharu Melihat momen tersebut Karena ternyata Anaknya itu Juga membutuhkan Kasih sayang Dari ayahnya tersebut BTW siapa nih Yang sayang sama ibu dan ayah Coba komen Guys coba tebak ya Dari ketiga ratu ini Tebak ratu yang palsu Pada gambar di atas ini Sekali lagi Tebak ratu yang palsu Pada gambar di atas ini Yang tahu jawabannya Silahkan komen ya